selamat menikmati tanah biasa, mendirikan masjid di atas tanah biasa, mendirikan masjid di atas laut luar biasa, masjid terapung ambo penasaran mana, itu ambo caliak bakawan tua terapung rupanya dicor yuk ke bawah dicor yuk ke bawah, tapi membuat masjid terapung ini bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala yang lain akan hilang, jabatan akan melayang harta akan terbang, tapi ada yang kekal abadi mana dia? sampai hari kiamat, masjid terapung tetap ada anak pesisir selatan yang solat berjawa di sana hai bupati, wali kota, gubernur, pejabat-pejabat dimanapun berada kalau kalian mau kekal abadi, dikenang sepanjang zaman sebelum kalian turun dari jabatan berapa banyak masyarakat Indonesia yang pergi umroh kecewa karena di jendak tidak dibolehkan lagi solat di masjid terapung hai masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke kalau kalian sedih tak bisa solat di masjid terapung, di jendak datang ke pantai Caracopay bangga tak kita duit APBD, rakyat, masyarakat bagi yang punya kekuasaan, jabatan, tanda tangan masih laku dibakai bangun masjid bangga atau tak bangga? bayangkan kalau dibangunkannya ke tempat maksiat masuk ke dalam, goyang kepala, mabuk, sakau